Bagaimana dok? Sudah ada yang cocok belum? Banyak sih sebenarnya ya. Tapi kalau beli online ini apakah barangnya pasti bagus nih? Terus sampai ke kita dengan selamat nih. Oh iyalah dok tentu. Tentunya kita harus teliti dalam memilih saat mau membeli dok. Lepot juga ya. Tapi kalau nanti sampai ke kita barangnya nggak cocok. Ini sama persis nih ya dengan kalau kita mau beli hewan kurban. Kan ada syarat-syaratnya tuh kan? Ada umurnya, ada sehatnya, ada performnya. Kalau sampai ke kita nggak cocok, repot kan? Masa sih? Pakai ada aturan segala. Ya iyalah, sama pentingnya. Saya kan dokter hewan nih. Jadi tau lah aturannya. Semua itu untuk mendapatkan kepuasan dan kenyamanan saat berkurban. Sehingga mendapatkan daging yang aman dan layak konsumsi. Oh gitu. Kepuasan dan kenyamanan saat berkurban ya? Iyalah. Nih liat. Cara memilih hewan kurban yang baik. Kita harus tahu persyaratan saat memilih hewan kurban. Yaitu jenis hewan ternak, sapi, kambing, atau domba. Apakah sudah cukup umur? Tau ya dari mana kalau sudah cukup umur dok? Lihat gigi depannya. Kalau sudah tanggal, berarti sudah cukup umurnya. Lalu, syarat berikutnya apa dok? Jadis kelaminnya sebaiknya jantan. Lah, emang kenapa harus jantan? Aturan pemerintah kita melarang pemotongan betina produktif untuk menjaga dan meningkatkan populasi. Kalau sudah tidak produktif, apa layak buat kurban? Kan kita memberikan yang terbaik. Oh, iya ya. Terus, syarat lainnya apa lagi itu dok? Tidak cacat. Coba perhatikan fisik dari calon hewan kurban itu. Cara berdiri dan berjalan, cara bernafas, kulit dan bulunya, area mata, area hidu, area bibir dan mulut, area anus, dan lihat pula kotorannya. Wah, detail juga ya. Biasanya sih, kalau saya beli hewan kurban, ya tinggal beli-beli aja dok. Yang penting, niatnya mantap. Tapi harus tetap dicek dulu persaratannya. Jangan sampai hewan yang kurang baik atau tidak sehat, jadikan hewan kurban. Banyak penyakit hewan yang bisa menular kepada manusia. Itu yang disebut dengan zoonosis. Penyakit hewan menular ke manusia? Itu seperti apa dok? Nah, lihat. Jika kita tidak cermat memilih hewan kurban, inilah dampaknya. Antraks. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang menyerang hewan mamalia. Paling rentan, hewan ternak, seperti sapi, gerbau, kambing, dan domba. Disebut juga, radang limpa. karena hewan yang terinfeksi organ limpahnya akan mengalami radang dan akan membengkar. Kejala yang khas dari penyakit ini pada hewan adalah keluarnya darah berwarna merah kehitaman, melalui lubang hidu, telinga, mulut, anus, dan vagina, serta kotoran ternaknya cair, dan sering bercampur darah. Pada manusia, penyakit ini dapat menyebabkan infeksi kulit, infeksi saluran pernafasan, infeksi saluran pencernaan, dan lebih parah lagi, antrak bisa menyebabkan kematian pada manusia. Skabies atau kudisan. Skabies disebabkan oleh parasit pada hewan. Gejala klinis pada hewan, biasanya terdapat keropeng kemerahan pada lipatan kulit, seperti bulut, telinga, atau bagian yang lain. Dan kulit hewan jadi bersisi. Pada manusia, penyakit ini juga menimbulkan infeksi kulit, dan gatal yang luar biasa. Cacing hati. Nah, ini yang sering ditemui pada saat pemotongan hewan kurban. Penyakit cacing hati disebabkan oleh cacing yang berbentuk pipih, yang bersarang di organ hati si ternak. Biasanya, hewan yang kena cacing hati itu, hewannya kurus, karena nutrisi yang dia makan diserap oleh si cacing. Kalau kita mengkonsumsi hati yang terkena cacing hati, kita bisa mengalami gangguan pencernaan. Ciri-ciri hati sapi yang mengandung cacing hati, biasanya berwarna pucat, dan bagian yang menjadi sarang cacing, akan mengeras, karena terjadi pengapuran. Kalau ada hati yang terlihat seperti ini, sebaiknya tidak dikonsumsi organ hatinya. Dan, sebenarnya, masih banyak penyakit yang bisa ditularkan terhadap manusia. Wah, serem juga ya dok, kalau kita asal saja beli hewan kurban. Makanya, harus cermat dan teliti sebelum membeli. Jangan sampai niatnya berkurban, tapi, daging kurban yang dikonsumsi, menjadikan orang itu sakit. Iya, ya dok ya. Pastikan, hewan kurban telah diperiksa oleh dokter hewan. Hewan yang sudah diperiksa oleh dokter hewan berwenang di dinas. Biasanya, dilengkapi dengan SKKH, atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan. Lalu, laporkan jika ada ternak sakit, atau mati mendadak, ke dinas peternakan setempat. Atau, setelah penyembelian, ditemukan organ dalam dari ternak yang tidak normal. Dan, kalau ada hewan sakit, atau mati, jangan dipotong. Pokoknya, tenang saja. Selama kita mengikuti, aturan hewan sehat untuk kurban, Insya Allah, aman untuk kita semua. Wah, kalau belanja online, memang saya sih jagonya. Tapi, kalau telusan beli ke hewan kurban, dokter deh jagonya. Oke, besok, saya beli hewan kurban, jadi lebih teliti, untuk keamanan dan kenyamanan, bagi orang yang menerima daging kurban saya, serta kepuasan bagi saya yang menjalankan ibadah. Cie, 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 ini baru keren. Jika hewan sehat, manusia pun sehat. terima kasih. Terima kasih telah menonton